Tenang aja, kita itu bukan batal U20. Kita tuh nanti akan diganti dengan U17. Kenapa kita dapet U17? Karena U17 gak ada Israel. Bener gak sih? Iya benar, gak ada Israelnya benar. Cuma kan lucu gitu loh. Kan kita kemarin udah bicu U20 gak ada Israel. Waktu pembatalan U20, hampir di saat yang bersamaan muncul isu U17. Bakal dapet kan? Nah gitu. Sering kali gak masuk dalam logika pemahaman sepak bola yang secara umum gitu loh. Makanya kan ajaib. Bayangin, Oktober kan juruhan. Kita katanya dalam pantauan FIFA. Bukan omongan saya loh. Transformasi sepak bola. Lalu U20 batal. Lalu kena sanksi. Yang walaupun disebut ringan. Tapi mau ringanmu enggak. Kena sanksi yang gak seberapa itu lah. Tapi mau ringanmu enggak, anggaplah itu sanksi. Kan begitu. Tapi hebatnya, negara yang dalam satu sanksi oleh FIFA masih dapet U17. Dapet tuan rumah, U17. Hebat. Itu jajan-jajan kita bukan di sangsi. Semoga mulu gue gak paling gitu ya. Gak boleh. Gak boleh. Karena gini, pemahaman aku pun gini. FIFA itu kan clear sebetulnya soal administrasi. Dan gak pernah confidential. Contoh waktu di sangsi 2015, surat sanksi itu terpublish kemana-mana. Apalagi media. Pasti dapet lah. Yang waktu pembaletan U20 gak ada kok. Sampai sekarang loh. Ada gitu surat pernyataan FIFA tertulisnya hitam putih. Surat itu belum liat ya? Belum liat aku juga. Atau mungkin berada tapi gak dipablish. Pembatalan U20? Ya. Gak tau itu. Termasuk status sanksinya apa juga gak ada gitu. Tapi kalau U17 kalimatnya bener. Waktu kemarin dapet U17, FIFA cancel memutuskan bener. Karena memang ada presiden FIFA, dia ditemani oleh namanya cancel. Jadi forum tertingginya namanya, entitas tertingginya namanya cancel. 37 orang. U17 ini hasil bujukan PSSI? Atau memang dibarter dengan U20 dari awal? Tajam sekali. Bu, gimana Bu? Saya menduga itu aja. Gimana Bu? Karena logika bolanya gak dapet, saya menyebutkan keajaiban. Bukan apa ya. Jadi pengetahuan logika bola kita bertanya gitu. Hambatannya kan dari Basar aja. Nanti Basar, wah katanya. Gak happy, gak nasionalis. Gak, saya happy ada 17 disini. Negara Asia ke-6 yang jadi tuan rumah pihak dunia U17. Asia jadi tuan rumah pihak dunia siapa yang ngebangkak. Meskipun U17, U20. Cuma ngomong-ngomong soal sepak bolanya, gak dipersiapin kan U17. Iya, kenapa gitu ya? Kan 20 persiapannya. Kan 20 yang kemana persiapan 3 tahun. Konsentrasinya kan 20. Atau jalan-jalan U17 sudah dipersiapkan juga, cuman gak terlalu terekspos? Enggak, memang belum disiapin. Belum disiapin? Iya, tim lain udah ada kan, udah lolos kualifikasi, kita kan baru seleksi. Oke. Sekarang baru seleksi nih? Baru seleksi, 35 nama akan dipanggil untuk seleksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.